Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksipan Astrid Khairun Nisa telah menunjukkan komitmennya dalam pengawasan anggaran pendidikan dengan menghadiri sidang anggota DPRD yang membahas lokasi dana untuk pengadaan perangkat pendidikan. Dalam sidang tersebut, Astrid secara tegas menyoroti temuan yang mencolok terkait anggaran pengadaan laptop untuk siswa sekolah dasar di wilayah Kepeluan Seribu. Ada powerpoint yang baru ya. Karena kita dapetin powerpoint yang lama. Nah, di dalam powerpoint yang lama ini mungkin yang sekarang tidak ada. Karena ini yang lama. Ini ada usulan alokasi DAU bidang pendidikan Rp12.909.270.000. Nah, kalau di powerpoint yang terakhir kita terima, di sini memang ada di DAU, komputer SDM, Sundin di Kepeluan Seribu itu semuanya total di sama seperti yang ada di sini. Nah, kalau di powerpoint yang lama, di sini dijelaskan. Ada pemagaran, satu SDM dan satu SMP itu sebesar Rp1.454.403.302.57. Saya tanya-tanya, itu buat sekolah itu sebesar apa ya? pemagarannya. Sampai membutuhkan satu sekolah Rp700 juta. Totalnya sampai Rp1.505. Karena penyediaan laptop Rp129.com SD di studi. Kalau kita hitung cepat, komputer itu kira-kira kalau saya bagi ya, kira-kira satu anak itu mendapatkan laptop Rp23 juta. Apakah 23 juta itu untuk anak SD Mungkin bisa lebih mencari Kalau kemarin saya baru beli laptop Harganya cuma 7 juta sampai 10 juta Itu saja kata ini mengenai anggaran Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya Dengan cara like dan share di seluruh akun BETV Saya Putri Purwita Sari pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih